Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Halim, Alhamdulillahirrohbilalamin, saya hadir kembali di Youtube channel saya dan kali ini saya akan berbagi informasi tentang GS Assets Engine Ranker Series dan kali ini adalah seri yang ketiga, bagaimana cara melakukan setting di bagian option dari masing-masing project jadi masing-masing project itu ada optionnya dan kita akan belajar banyak hal tentang bagaimana cara melakukan proses settingnya agar supaya proses backlinknya berjalan dengan baik baiklah, sebelum menuju ke server saya, kita berdoa terlebih dahulu agar supaya pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya mari kita berdoa baiklah, jangan lupa rekan-rekan untuk melakukan proses pembelajarannya itu di gsaser.halimpe.com disana ada series tentang bagaimana cara belajar tentang GSA Search Engine Ranker series ini akan selalu saya update kalau setiap kali ada update terbaru dari GSA Search Engine Ranker jadi pasti yang terbaru baiklah, langsung menuju ke server saya dan di server saya sudah saya tampilkan disini project 7 tier ada project 7 tier yang saya download seperti biasa, kemudian ada project 7 tier yang sudah saya rename menjadi project profile herbal oke, langsung saja saya ke fokus yang pertama saja jadi bukan yang saya modifikasi menjadi khusus untuk herbal nisnya saya tetap fokus ke nis yang pertama kali ini kemarin saya sudah berbagi informasi bagaimana cara melakukan proses setting di bagian data nantinya juga akan dikembangkan lagi untuk rekan-rekan bagaimana cara penyusunan di bagian data kali ini fokus dulu ke option dan di option tidak ada hal yang banyak yang perlu kita pelajari banyak jadi cukup seri yang ketiga saja dan tidak ada lagi 3A, 3B dan sebagainya ya kali ini saya akan mulai berbagi informasi tentang khususnya untuk backlink profile yang akan saya optimasi saya akan saya backlink karena isi dari backlink profile itu sangat dekat sekali dengan money site jadi bisa juga kumpulan money site saya buka bagian data saya saya edit all nah disini ini adalah semua money site yang saya kelola sendiri dalam bentuk blogspot blogspot yang di custom domain jadi kalau seandainya contoh saja travel ini bukan website saya saya sengaja menyembunyikan website saya yang sebenarnya karena saya ingin prosesnya natural karena targetnya adalah target di luar kalau seandainya saya ada di Indonesia menjadi tidak saya ceritakan disini menjadi tidak natural benar-benar saya pastikan itu natural trafficnya traffic yang natural oke ini adalah contoh-contoh website saya jumlahnya cukup banyak ada kalau saya melakukan edit all seperti pembelajaran sebelumnya ini sangat-sangat banyak ya saya tekan oke ini ada di mana ya oke saya cancel saja saya langsung masuk ke option di option yang perlu diperhatikan karena ini adalah rat hubungannya dengan money site saya akan mengistirahatkan selama 1 hari 24 jam setelah mendapatkan terverifikasi 50 terverifikasi 50 diistirahatkan selama 24 jam kemudian ini adalah hubungannya dengan kapca untuk proses pengisian kapca jadi pastikan kapcanya itu sudah tersedia ya kapca breakernya ya kemudian yang berikutnya ini terverifikasi secara otomatik titik nanti saya akan diproses verifikasi reverifikasi nya juga demikian saya langsung menuju ke proses reverifikasi nya dengan menggunakan indexer ada dua hal disini dengan GSA SE indexer atau yang lain yang lain ini bisa dengan menggunakan GSA URL redirect pro kalau tidak memiliki GSA URL redirect pro tolong disini di uncheck agar supaya proses pengirimannya tidak mencari-cari si GSA share nya ini jadi dia fokus langsung menuju ke GSA SEO indexer kalau tidak punya SEO indexer karena sebenarnya disini juga ada indexer jadi pastikan saja nanti di klik saja disini ini nanti kita berbicara di bagian improve ya kalau tidak memiliki GSA SEO indexer dilepas saja GSA indexer nya disini karena saya memiliki saya pilih ya dan ini akan dikirim setelah hari yang kelima proses pengirimannya jadi agar supaya tidak terjadi kalau seandainya tidak di approve prosesnya tidak terverifikasi dengan baik ya dibatalkan saja tidak dikirim ke SEO indexer ya langsung saja menuju ke berikutnya yang berikutnya disini saya sudah melakukan check khususnya untuk yang internasional berbahasa Inggris caranya tinggal di klik kanan check by country dan saya pilih internasional maka semuanya yang berbahasa Inggris akan dicek disini yang dicek berbahasa Inggris untuk yang hal yang terpenting disini ada untuk tag nya saya fokusnya ke anchor anchor itu yang dimaksud dimana kemarin sudah saya share di video sebelumnya anchor itu adalah bagian disini dan disini adalah yang berbahasa Indonesia karena website saya yang bahasa Indonesia keywordnya adalah pencarian berbahasa Inggris jadi untuk tag nya saya pastikan menggunakan anchor jangan menggunakan keyword kalau seandainya memang berbahasa Inggris keyword dan tag nya berbahasa Inggris ya tinggal dipilih anchor nya apa namanya mau di anchor atau keyword sama-sama bahasa yang sama tapi kalau beda bahasa pilihlah yang anchor selanjutnya sekarang saya akan masuk ke setelah mengisi pencarian target diwajibkan untuk memiliki site list disini site list akan digunakan untuk mempermudah proses jadi setelah ada bisa juga melakukan pencarian bisa juga berdasarkan database database yang saya miliki ada yang 20 juta url ada juga yang 100 juta url silahkan di cek di bagian description berikutnya seperti apa site list nya nanti juga akan saya buatkan video khusus untuk site list ya dan kemudian ini yang terpenting mengizinkan posting ke site yang sama sekali lagi ini tidak saya izinkan karena kalau saya izinkan ini akan melanggar aturan dari google yaitu dilarang melakukan spamming backlink backlink yang berlebihan over backlink jadi saya tidak di cek disini kalau saya cek pasti dia akan melakukan backlink ke situs yang sama dengan jumlah yang cukup banyak ini tidak di izinkan ya jadi di uncheck pastikan di uncheck dan yang tahap berikutnya yang perlu juga diperhatikan yang sangat rawan sekali adalah disini ini harus dihindari situs-situs yang berbahaya disini karena akan menurunkan performance dari website yang kita kelola demikian juga untuk melakukan proses backlink itu harus dipastikan bahwa situs-situs tersebut adalah situs-situs yang tidak terlalu banyak backlinknya saya akan melakukan backlink ke situs yang berada di bawah 55 kalau backlinknya banyak misalkan ada 70 dan lain sebagainya jangan lakukan backlink ke situs tersebut lakukanlah ke situs yang backlinknya dalam satu page berada di bawah 55 itu yang paling penting semua sudah saya melakukan proses skip khusus untuk yang situs-situs berbahaya ya dan ini juga video adultnya pun juga di uncheck jangan sekali-kali dilakukan pemilihan disini resikonya sangat besar saya cancel dan saya akan memilih project yang berikutnya salah satunya adalah ini setelah di create terverifikasi di reverifikasi lagi rebacklink lagi kemudian di rebacklink lagi kita lihat sesunannya kalau seandainya di rebacklink seperti apa kalau di bagian data disini ada proses reverified nah disini proses verifiednya seperti apa saya buka saja disini ada melakukan proses backlink dari profil satu yang tier kedua jadi prosesnya beruntun berurutan saya cancel nanti akan saya jelaskan secara detail di yang 2B nya ya kemarin saya sudah share tentang yang 2A karena banyak hal yang bisa kita pelajari di bagian data disini saya oke sorry saya oke selanjutnya bagian option yang profile yang ini yang yang reverified ini berbeda komposisinya kalau di bagian atasnya yang kalau yang normal itu ada 50 yang ini kali ini adalah 100 setelah dapat 100 istirahat selama satu hari itu kan lama satu hari ini demi keamanan proses backlink agar supaya google tidak marah dianggap sebagai over over backlink disini juga sama dipastikan juga prosesnya sama dan ini yang berbeda kalau sudah masuk ke backlink profile lapisan yang ketiga keempat kedua dan lain sebagainya pastikan disini boleh diizinkan untuk melakukan proses backlink penulisan artikel penulisan backlink yang berkali-kali dan tapi hanya per url berkali-kali per url itu saja yang paling penting dan disini pun juga tidak dilakukan proses skip jadi dibiarkan saja proses backlink menuju ke situs yang memiliki backlink yang cukup banyak dibiarkan saja karena ini sudah masuk ke level yang reverified yang ketiga selanjut ini pun juga saya harus hati-hati dari situs yang berbahaya harus di-skip setelah itu saya tekan cancel itu adalah komposisi option silakan tekan-rekan buka setelah di-download di-install buka satu persatu pelajari satu persatu kalau ada pertanyaan silakan tulis di komen-komentar atau masuk ke whatsapp saya silakan dengan senang hati akan saya jawab demikian pembelajaran hari ini tentang option setting khususnya untuk projek 7 tier dan ini adalah seri yang ketiga dari pembelajaran GSACet engine ranker series semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya tetap sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih